selamat datang di channel ko tutorial channel yang semoga bisa membantu perasaan kalian nah di video kali ini kontrol akan beritahu kalian Bagaimana cara main game ojol the game di laptop atau komputer seperti Bang Windah soalnya di video-video sebelumnya ada yang tanya Bang cara main di laptop atau komputer ojol the game kayak mana kayak Bang Windah itu kayak mana caranya nah di video kali ini kontrol bakal ngasih tahu caranya langsung aja kalian buka di Google Chrome kalian cari di Google kalian install yang namanya emulator LD player nah kalian ketikan LD layer nah seperti ini guys kalian tinggal enter setelah itu kalian klik yang paling atas LD player.net yang ini guys kalian tinggal klik setelah itu kalian install caranya install atau download kalian klik di bagian download LD player ini yang warnanya kuning itu kalian pilih Oke nah nanti bakalan terdownload guys karena disini kotoran udah download jadi tinggal install aja setelah terdownload kalian cari di folder atau di tempat mana yang kalian download tadi nah disini kotoran udah install tempatnya disini LD player dan tinggal double-click atau klik kanan Open untuk menginstall ed player nya nah nanti akan muncul seperti ini LD player kalian klik install nah ini ada tawaran ini kita tolak aja soalnya nanti disuruh install mc avi web app fitzor ini ya pokoknya itu kita tolak aja kalian klik tolak nah ini bakalan Opera ini kita tolak aja soalnya itu kayak iklan gitu guys jadi tawaran untuk menginstall aplikasi selain LD player nah jika sudah kalian tinggal tunggu sampai proses downloadnya dan installnya selesai kurang lebih ya udah sekitar lima menitan Nah setelah seperti ini kalian klik di bagian LD player nya ini ke mulai guys kan klik Nah nanti bakalan terbuka aplikasinya seperti ini jadi emulator itu buat kalian yang belum tahu ini seperti aplikasi untuk memainkan game-game yang ada di HP kalian guys nah ini tampilannya seperti ini familiar kan kayak HP kalian kan nah cuma bedanya inti landscape kayak tablet untuk mainin ojol game kalian cari di bagian search the game ini ini seperti playstore kalian klik aja setelah itu kalian ketikkan di atas pencarian aplikasi atau game ojol game nah nanti bakal muncul ojol game seperti ini kalian tinggal klik seperti biasa seperti install di HP setelah itu kalian pilih di bagian pasang yang samping kanan warna kuning ini dan klik setelah itu kalian sign atau login ke dalam akun Google Play kalian guys Nah udah kalian tinggal masukkan email dan password akun Google kalian di sini kontrol tutorial bakalan isi dulu if you minutes later Nah jika sudah kalian udah login tampilannya akan seperti ini kalian tinggal klik di bagian warna biru install untuk menginstal ojol game-nya Nah setelah selesai terinstall kalian klik di bagian play nah misalnya kalian mau main lagi gitu seperti biasa kalian klik di bagian pojok kanan bawah ada lingkaran nah ini ada lingkaran seperti HP ya tanda kotak lingkaran dan back jadi kalian bisa buka gamenya aplikasi game ojol game-nya di bagian desktop atau awal sini guys sekarang tinggal klik untuk buka Nah udah disini kita bisa mainin game ojolnya nah kalian disini kontrol bakalan ngasih tahu cara gerakin dan cara setting-settingnya ya guys ya Oke kita kasih aja namanya foto itu kita save kita mulai pilih karakternya Nah disini kita sudah berada di menu awalnya ya untuk mulai kalian klik di bagian mulai sini nah ada iklan kita tunggu aja iklannya nah untuk gerakinya kalian bisa gerakin pakai mosges kayak gini tapi kalau gerakinya kayak gini kan terlalu susah ya Nah untuk setting-settingnya kalian klik di bagian kanan sini pojok kanan atas ada gambar keyboard kalian tinggal klik lah itu kalian setting-setting nah disini kalian bisa ikutin settingannya ko tutorial dulu ya kalau kalian udah terbiasa kalian bisa costume sendiri sesuai dengan bagian yang kalian suka Oke disini ko tutorial klik di bagian sini ada tanda plus ini kalian klik tahan kalian seret kalian taruh di bagian lingkaran sini nah ini adalah tombol navigasinya ya guys ya arah ASWD tapi disini ko tutorial nggak mau pakai ASWD melainkan kontrol bakalan ganti ASWD nya jadi anda ini tanda arah ke atas di keyboard kalian bisa tekan tanda arah ke atas yang ini ini ya ko tutorial bakalan atur sesuai arahnya arah atas bawah kiri kanan Bang kenapa kayak gitu Bang nanti ko tutorial bakalan jelasin jika sudah kalian pilih simpan di bagian kanan warna biru ini kan klik simpan Nah jadi untuk gerakin orangnya ketika lari atau jalan itu pakai tanda arah yang ada di kanan keyboard sini guys Nah kenapa ko tutorial pakai arah soalnya ko tutorial pengen yang tombol ASWD nya itu pakai itu dipakai untuk ngendarain motornya guys jadi misalnya kita naik motor nih untuk naik motor kita tinggal deketin motornya seperti ini setelah itu kalian klik untuk menaiki motor nah kan ini tombolnya beda bukan analog lagi melainkan tanda ini tombol-tombol ini nah ini kita setting guys kita settingnya SWD caranya gimana kan klik di bagian logo tadi penempatan keyboard setelah itu kalian klik di bagian di sini guys nah yang kiri sini kalian klik nanti akan ada lingkaran kalian tombol A untuk mengubahnya menjadi tombol A Bang itu tombol karena nya ketutupan enggak masalah guys jadi kalian klik di bagian area kosong sini kan klik setelah itu kalian ubah menjadi tombol D ya sudah kalian arahin ke bagian tombol yang ketutupan ketutupan ini guys enggak masalah ketutupan enggak masalah jika sudah maju mundurnya kalian setting nah ini mundur S untuk maju ke depan W jadi ASWD seperti ini ya guys sudah kalian pilih simpan nah udah deh kalian tinggal maju mundur kayak gini mundur S maju W kiri A kanan D kayak gini guys nah ini settingnya ko tutorial ya kalau misalnya kalian mau setting setting sesuai keinginan kalian misalnya mau ganti tombol yang lain kalian tinggal edit edit aja seperti tadi tinggal klik di bagian pojok kanan udah deh kalian tinggal ganti tombol-tombolnya mau yang mana jika sudah jangan lupa simpan nah ini setting nya ko tutorial tinggal maju mundur kayak gitu guys Bang cara gedein monitornya layarnya gimana Nah kalau mau gedein kalian tinggal klik di bagian sini ada jendelanya kalian klik di bagian maksimal masih ada tombol-tombolnya aku maunya fullscreen kalau mau fullscreen kalian klik di bagian atau tekan di bagian keyboard kalian F11 nah nanti bakalan full layar seperti ini nah jika mau kecilin lagi kalian ketik kalian tekan F11 nah udah deh kecil lagi nah kayak gitu guys dan tinggal cari orderan yang masuk caranya juga sama cuma bedanya kita pakai mouse untuk buka orderan ya kita klik di bagian gambar HP Hai lah itu kita terima orderan yang masuk ke dalam HP kita guys untuk melihat kiri-kanan oleh kiri-kanan kalian bisa klik kiri tahan jadi kalian klik kiri tahan oleh kiri-kanan gitu di belakang ada truk kita harus harus minggir kayak gitu dan mungkin sampai segini aja videonya kontrol kalau kalian masih ada pertanyaan atau masih bingung kalian bisa komentar di bagian bawah video ini sih next video bye bye hmm